Intro Halo selamat seri, apa kabar? Selamat menikmati hari ini, si Andrik Kristian kembali lagi hadir di vlog saya Tentunya di Youtubenya Andrik Kristian, apa kabar? Semoga sedang keadaan yang bahagia, sedang keadaan yang menyenangkan Hujan-hujan di luar sekarang hujan dan sekarang baru jam 4 kurang 5 menit Kenapa saya sudah mandi, biasanya belum mandi Jadi hari ini selama 30 menit ke depan mulai jam 4 nanti saya akan mengisi Salah satu perkuliahannya jurusan apa ya Jurusan ekonomi atau apa gitu Sanata Dharma Jadi ceritanya teman-teman adik tingkat yang S2 Di para frat terkentungan yang S2 itu Salah satu yang harus dilakukan gitu Untuk melengkapi tugas-tugas perkuliahan Adalah menjadi asisten dosen agama Di Tadar Nah salah satu temanya untuk hari ini adalah tentang Penerimaan terhadap tubuh Dan hari ini di kelasnya frat terdiri ini Saya diminta untuk sharing tentang difabel Tentang diri saya Jadi nanti saya akan sharing tentang diri saya seperti apa Mungkin ini sambungannya dari sharing saya yang dulu Yang pernah saya bagikan di Youtube saya Jadi mungkin nanti ini akan saya Kalau bagus, semoga bagus Nanti saya akan upload juga untuk di Youtube Tentang bagaimana sih kelanjutan sharing-sharing Dari yang lalu mungkin ada beberapa hal penting juga Yang bisa saya bagikan untuk Anda Terutama juga untuk mengisi konten Youtube saya Yang jarang saya hadirkan Yang jarang saya isi Yaudah seperti apa hari ini Kita lihat aja Selamat sore Semoga hari ini semuanya sehat Semuanya hari ini bahagia Kenapa tadi Frater Lily memanggil saya Om Karena saya Umur saya itu sepantaran dengan para rumah pendamping Karena saya live vocation Jadi disini kalau ada teman-teman yang ingin menjadi seorang calon imam Nggak usah takut Saya pada umur-umur limited edition baru masuk Jadi teman-teman dikentungkan pada memanggil saya Om gitu ya Om out Teman-teman disini juga nggak apa-apa kalau memanggil saya Om ya Karena seusia dengan ponakan-ponakan saya Nah teman-teman Terima kasih untuk waktu yang diberikan oleh Frater Lily Untuk saya bisa sharing di sore hari ini Saya mungkin kalau yang dari teman-teman lihat di video yang dibuat Mungkin sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu Sudah kelihatan melarnya disini Kalau jadi calon imam pasti akan gemuk Seperti saya dengan Frater Lily juga kurus-kurus dulu Sekarang sudah menjadi sedemikian gemuk Saya adalah seorang defable Saya tadi seperti teman-teman lihat Saya memakai kerak Itu tadi karena ketutup jubah Jadi tidak kelihatan Saya kaki kiri saya yang lumpuh Jadi kaki kanan saya Karena menumpuh kaki kiri Akhirnya menjadi agak bengkok Seperti itu Jadi karena tadi ketutup jubah Jadi tidak begitu kelihatan gitu ya Orang tua saya Mengajak saya untuk penerimaan diri itu Pertama kali dengan Dengan tadi membuat ada Sanggar lah Saya diajak untuk bernyanyi dan sebagainya Tetapi mereka membuat tulisan Tulisan yang kemudian ditempel di tembok Karena di atas Rumah saya pegunungan gini ya Di daerah atasnya lagi ada kapel Di rumah saya dan di kapel itu ada tulisan Yang pasti teman-teman juga ini bisa digunakan adalah Apa yang kau terima dari Tuhan Adalah yang terbaik bagimu Apa yang kau terima dari Tuhan Adalah yang terbaik bagimu Kalimat itu kalau istilahnya Cah Cah ini ngancing banget gitu ya Ngunci banget dalam kehidupan saya Itu begitu ngunci Begitu dalam ada di libri saya Diri saya sampai saya mengatakan bahwa Berarti saya Ini yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan untuk saya Ini sesuatu yang terbaik Penerimaan diri dimulai dari situ Setiap saat, setiap waktu bagaimana saya bisa mempelajari bahwa Hidup saya ini adalah sesuatu yang berharga Itu yang diajarkan Tahapan berikutnya Bagaimana saya diajak untuk Mensyukuri kehidupan saya Dengan banyak hal tadi Kemudian tahapan berikutnya yang kemudian saya rasakan adalah Ketika saya menemukan kemampuan orang Kadang-kadang salahnya gini Ketika orang punya kekurangan Kemudian yang dikatakan adalah Carilah sesuatu dalam dirimu yang lainnya Untuk menutupinya Sepertinya kita seingin menolak Denial nih Denial dengan kekurangan saya Kalau tadi saya mengatakan bahwa Saya kemudian belajar Mengembangkan bakat-bakat saya Itu adalah untuk menutupi kecacatan saya Saya denial dong Tapi kemudian bergeser menjadi Saya mengembangkan diri saya Adalah untuk melengkapi Apa yang orang anggap kurang Tapi kalau menurut saya tidak kurang Karena ya ini Yang diberikan untuk saya adalah ini Tidak ada yang kurang Saya tidak pernah tahu Tidak pernah merasakan Mungkin tidak ingat lagi Bagaimana caranya orang berlari Bagaimana rasanya orang berjalan cepat Itu jadinya Saya tidak pernah memikirkan untuk Ini kemudian menjadi sesuatu yang Menutupi itu Tetapi adalah Bahwa apa yang saya temukan ini adalah Untuk melengkapi Dari dalam diri saya Yang orang katakan kurang Padahal itu tidak Jadi hidup saya menjadi lengkap Dengan saya mencoba Mencari Menggali bersama orang tua saya Dan kemudian ketika Tahapan berikutnya Saya sendiri menggali itu Nah teman-teman Ketika masuk ke Menjadi seorang frater Kemudian ini Refleksi-refleksi ini Menjadi diperdalam Karena kan penerimaan diri Itu menjadi sesuatu yang penting sekali Untuk seorang frater Dan saya yakin untuk teman-teman semuanya Refleksi pertama Yang kemudian saya temukan Ketika menjadi seorang frater adalah Bahwa kita ini Segambar dan secitra dengan Allah Itu yang paling penting Di setiap rekoleksi Kalau teman-teman yang Dulu ketika SMA SMP Itu pasti akan dikatakan Ketika rekoleksi Bahwa yang pertama adalah Kita belajar bahwa kita Segambar dan secitra dengan Allah Dan itu adalah sesuatu yang memang Harus kita terapkan Apakah berarti Kalau segambar dan secitra dengan Allah Adalah sempurna Akhirnya tidak Saya merenungkan itu Dalam diri saya Berarti kalau saya Gembar dan secitra dengan Allah Ya berarti Apa yang dalam diri saya sekarang Yang sudah dari saya syukuri Dari dulu adalah sesuatu yang memang Seperti itu diinginkan oleh Tuhan Tuhan memang memberikan rahmatnya Kedalam diri saya Seperti ini Ketika teman-teman ingat Ketika Yesus saat ini kita pernah pascah Nanti pada Jumat Tanggung Yesus akan disalib Itu kan ketika Dia hadir lagi Menampakkan diri Kepada murid-muridnya Yang ditunjukkan kepada Thomas Ketika Thomas tidak percaya Adalah Dia menunjukkan bahwa Ada lubang paku disini Maka ada sebuah juk nih Yang ketika di surga Terus kemudian Yesus bertemu dengan Murid-muridnya Kemudian dikatakan Yesus dulu ketika Dirimu ada di dunia Dulu pernah berjalan Di atas air Coba sekarang Kamu Yesus Berjalan di danau ini Di surga itu Dan Yesus mencobanya itu Tetapi juknya adalah Yesus tenggelam Kenapa? Karena kakinya Yesus bolong Jadi tidak ditutupi disitu Tidak ditutupi Jangan dikatakan itu Jadi Buat saya Akhirnya yang bisa renungkan adalah Orang yang menganggap Saya ini Kekurangan Kedifabulan saya Ini adalah Identitas diri saya Yang diberikan oleh Tuhan Jadi inilah Identitas saya Saya sangat mensyukuri ini Ketika misalnya Ada seseorang nih bercerita gitu ya Salah satu yang kita Saya sebut sebagai identitas Misalnya ketika ada seseorang bercerita Terus Eh aku kemarin itu bertemu dengan seorang frater loh Yang mana? Itu loh Orangnya yang tinggi Yang ini Yang ini Yang ini Tidak ketemu Tetapi ketika ada orang yang berkata Kemudian Aku kemarin bertemu dengan frater Yang mana? Yang pakai krek Yang pakai krek Itu pasti saya Kecuali ada frater lain Yang sedang taptakan Terus kemudian memakai krek Karena so far Di Keuskupan Agung Semarang Yang memakai krek Adalah saya sendiri Jadi bagaimana Kekurangan saya ini Yang orang anggap ini sebagai Kekurangan Ini menjadi identitas saya Ini adalah diri saya Ini adalah rasa syukur saya Dalam kehidupan saya Kalau teman-teman bertanya Kenapa saya Apa namanya Kenapa saya membuat Youtube Dan Youtube saya itu Ada yang namanya daily vlog Teman-teman pasti juga Kadang-kadang melihat itu Kenapa saya membuat itu? Saya juga ingin berbagi kepada setiap orang Bahwa Saya memakai krek Tapi saya mensyukuri hidup saya Jadi kadang-kadang Kalau yang saya buat disitu Sesuatu yang tidak penting Sesuatu yang hanya apa Hanya apa-apa Cuma saya ingin berbagi bahwa Loh Kita bisa mensyukuri hidup kita Dengan apapun yang saya rasakan Apapun yang saya miliki Apakah pernah merasa insecure? Pernah Kadang-kadang Kalau di tempat-tempat baru Saya merasa insecure Tapi Itu tidak menjadi sesuatu yang Fokusnya disitu Kadang-kadang orang menjadi fokus pada insecure-nya Kalau saya misalnya sekarang fokus pada Kecacatan saya Kedifabulan saya Saya tidak akan berani bertemu dengan teman-teman saat ini Tapi kan fokusnya beda Fokus yang harus kemudian saya Saya sampingkan adalah Bukan bagaimana bentuk tubuh saya Tetapi bagaimana saya bisa berbagi dengan orang lain Dulu ketika pertama Saya pernah ketika awal menjadi seorang frater Terus ketemu dengan umat Kadang-kadang ada umat yang bertanya seperti ini Loh Frater juga ya? Iya Frater kok pakai krek gitu Kadang-kadang ada yang mengatakan seperti itu Tapi jawaban saya kemudian menjadi bergeser Bukan krek saya yang pada akhirnya melayani Tetapi diri saya Dengan tubuh saya yang lain Saya bisa melayani Demikian kalau Kalau imperfect Imperfect Kemarin di film gitu ya Itu adalah tentang Bagaimana dia yang Menjadi gemuk Dan dia tidak nyaman dan sebagainya Tapi jujur teman-teman Kalau misalnya Saat ini gitu Kalau misalnya Insecure-nya orang kan macam-macam Tapi kalau sekali lagi ditanya Dengan saya Apakah kreknya ini saat ini menjadi insecure Saya rasa tidak Insecure-nya kadang-kadang aja Pada saat-saat tertentu Saya tidak Saya tidak menjadi manusia Ketika saya kemudian menatakan bahwa Oh enggak Saya ini selalu aman terus Ya paling tidak grogi Ada ini ada Wah nanti gimana Tapi kemudian yang menjadi fokusnya adalah Bukan bagaimana saya menutupi ini Bukan bagaimana Insecure ini menjadi sesuatu yang penting Tapi bagaimana saya bisa Menjadi pribadi Yo ini aku Yo ini Oot Yo ini fratermu Yo ini yang Yang akan melayanimu Dengan krek ini gitu Jadi itu teman-teman yang saya Ingin bagikan kepada teman-teman Mungkin nanti kalau ada yang bertanya Silahkan Tapi intinya yang pertama adalah Penerimaan diri yang saya lakukan Pertama kali Bersama keluarga saya Terus kemudian yang kedua adalah Saya mengembangkan Bakat-bakat saya Bukan untuk menutupi Tetapi untuk melengkapi Dan yang ketiga adalah Kekurangan saya ini Krek saya Kedifabulan saya Adalah identitas Yang saya syukuri Mungkin itu dulu Brother Lily Terima kasih Terima kasih